sepakat ulama empat mazhab semua bahwa bulu kucing dan air liur kucing kalau ada orang buat dosa mandi jadi kalau sudah taubat kenapa pula lagi di majlis itu diisi dengan ribah jadi kalau sudah hadir di majlis zikir jangan lagi dirusak taubat dari mulai datang itu sudah mandi taubat bersih zikir kalau ada orang suka ngerumpi dengan dinodai justru dia yang ada disitu itu merusak majlis nabi pernah menyuruh orang pergi pergi ke sana kenapa Rasulullah tak turun rahmat gara-gara kawan bayangkan tuh orang ramai-ramai datang gara-gara kita ada disitu tak turun rahmat jadi jangan rusak majlis orang dengan ucapan kita dengan perbuatan kita dosa kita sendiri pun berat kita bertanggung jawabkan apalagi sampai dosa kita merusak betul-betul taubat kepada Allah mandi bersih suci zikir ingat jangan lagi buat dosa yang kedua ajma'atil ulama ijma' konsensus sepakat ulama empat mazhab semua bahwa bulu kucing dan air liur kucing tidak najis jadi istri antum keluar dari ijma'at kalau ikhtilaf berarti ada satu pendapat yang mengatakan ijma'at sepakat ijma'at ijma'at kur'an hadis ijma'at kias empat dalil yang disepakati pengambilan hukumnya yang enam lagi ikhtilaf saddu zara'i qawlus sahabi istishab istihsan urf kur'an hadis ijma'at kias saddu zara'i qawlus sahabi istihsan 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 yang lain ikhtilaf yang empat itu sepakat jadi tentang in tawafur tawafat binatang yang lalu lalang dalilnya mana dia lalu lalang dulu sama sahabat kalau najis pastilah sahabat yang sedang sholat itu batal sholatnya dia sedang sholat datang kucing apa istilahnya nyelendot melepoh-lepohkan ekornya bulunya air liur datang kucing menjilat air minum apakah jadi najis air minum ini tidak bejana beda sama anjing idawalahal kalbu kalau ada anjing menjulurkan lidahnya fi'ina'i ahadikum dibejana salah seorang kamu fa'ahriquhu tumpahkan semuanya setelah ditumpahkan dibasuh dengan tujuh air salah satu dari tujuh itu dengan air campuran dengan tanah disama demikian tentang bulu dan air liur kucing tapi jangan pula gara-gara ini ditampung air liur kucing diminum wallahualamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati